Ratusan hektare sawah di beberapa wilayah Indonesia sudah dilanda kekeringan hebat. Bahkan tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen. Benarkah kemarau panjang ini karena letak geografis Indonesia yang berada di tengah garis katris tiwa? Atau akibat ulah manusia sendiri? Inilah liputannya untuk Anda. Kemara yang datang, hati bersang dan berdebu. Kejalan anomali cuaca mulai kita rasakan. Saat ini dunia memang sedang menghadapi fenomena pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Jika dulu kita bisa memprediksi musim hujan dan musim kemarau, kini kondisinya sudah tidak seperti biasanya. Hasil kajian Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC memastikan perubahan iklim global terjadi karena atmosfer bumi dipenuhi oleh gas rumah kaca akibat ulah manusia sendiri. Dampak perubahan iklim ekstrim ini berupa banjir, gagal panen, wabang penyakit, kebakaran hutan, dan kekeringan yang parah. Ancaman paceklik dan kekeringan ini sudah terlihat di banyak daerah di Indonesia. Di Jakarta sendiri, setiap pekanya depit air sungai Ciliwung di bendungan Katulampa terus menurun. Beberapa pekan lalu, tinggi depit air sungai Ciliwung masih di angka 2.000 per detik, kini menyusut menjadi 1.900 per detik. Patugas Katulampa menegaskan kondisi seperti ini tidak akan cukup, memenuhi kebutuhan utama irigasi dan air baku PDAM Bogor, Depok, dan Jakarta Timur. Al-hasil, pengelola harus menggilir dan membatasi distribusi air untuk warga Jakarta dan Bogor. Sementara periode kita sesuaikan, kapasitas air kita ada 2.000 liter, jadi yang kita bisa alihkan hanya kurang lebih 100 liter per detik untuk dokkada air. Kita kalau diri pertahanan sampai buka air malu normal, itu yang kita usah. Tidak hanya di situ, sebanyak 250 hektare sawah di Kecamatan Pabuaran, Subang sudah mengalami kekeringan. Hujan yang tidak turun selama sebulan lebih membuat para petani di desa Salam Jaya terancam gagal panen sebab umur padi saat ini sudah masa pembuahan. Akibatnya petani merugi hingga jutaan rupiah. Hal senada juga dialami para petani di desa Lawatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Ribuan hektare lahan pertani yang terlihat kering dan terancam gagal panen karena tidak bisa mendapat aliran air secara rutin. Untuk menghindari kerugian lebih besar, para petani terpaksa memanen padi lebih awal. Kondisi memperhatinkan juga terlihat di Bogor, Jawa Barat. Kemaruh panjang bukan hanya membuat 17 kecamatan kris air bersih tapi juga mengancam ribuan tanaman langka yang menjadi koleksi Kebun Raya Bogor. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor terpaksa menyedot air dari danau untuk memberi pasokan air bagi ribuan tanaman koleksi agar tidak layu. Bahkan di Istana Bogor, rumput-rumput terlihat meranggas. Padahal rumput itu merupakan makanan utama untuk 700 rusa totol yang menjadi ikon Istana Bogor. Ya, kan kita memang salah satu tugasnya adalah bagaimana memelihara koleksi ya agar tetap hidup atau juga bertumbuh dengan baik. Dan upaya pertama Kebun Raya adalah untuk pohon-pohon kecil terutama ya, adalah penyiraman. BMKG memprediksi musim kemaruh kali ini lebih panjang dibanding tahun lalu karena dampak El Nino. Kemaruh yang biasa berakhir pada bulan September diperkerakan baru awal November bakal selesai. Menurut Fahri Rajab, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG, fenomena El Nino mengakibatkan curah hujan di Indonesia berkurang drastis. Ini merupakan peta perakiraan musim atau perakiraan hujan bulanan di Indonesia. Kita lihat Jawa, NTB, NTT ini warnanya coklat pekat. Ini menunjukkan memang sangat sedikit sekali hujan yang terjadi di sini, yaitu 0-20 mm. Begitupun terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Hujan masih bisa terjadi di Sumatera bagian utara dan Aceh ya. Ini masih ada potensi hujan di bulan Agustus. Begitupun di bulan September nanti kita lihat hampir sama masih. Jawa sebagian besar itu masih sangat sedikit sekali hujannya. Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Papua bagian Selatan juga sangat sedikit sudah hujan. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Ditandai dengan sangat berkurangnya hujan dan suhu udara yang cukup tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini maksimum bisa mencapai antara 35 sampai 37 derajat Celcius. Mungkin berdampak terhadap kondisi tubuh ya. Ini kita imbau kepada para masyarakat terutama yang beraktivitas di luar ruang, yang langsung terpapar dengan kondisi panas agar banyak mengkonsumsi air ya, biar nggak ada hidrasi. Jangka panjangnya sendiri seperti apa? Ya, untuk jangka panjang mungkin lebih ke arah antisipasi kekeringan. Antisipasi kekeringan mungkin ya kita bisa memperbanyak daerah resapan air gitu, biar ketika musim kemarau tiba, itu tidak kering air tanahnya. Menurut laporan yang diterima BNPB, kekeringan di seluruh wilayah Indonesia melikupi 12 provinsi, 77 kabupaten, dan 526 kecamatan. Provinsi yang mengalami kekeringan terparah saat ini adalah Jawa Tengah. Kekeringan dengan adanya dampak El Nino diperkirakan sampai dengan akhir November 2015. Puncak kekeringan diperkirakan Oktober-November. Itu akan terjadi puncak kekeringan. Terima kasih. Ancaman lain yang menghadang di depan mata selain kekeringan dan gagal panen adalah kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan sekitarnya yang semakin meluas. Data BMKG Wilayah 1 Medan mencatat, sedikitnya terdapat 474 titik api dengan jumlah terbesar Sumatera Utara, tercatat 28 titik api. Terdapat di hutan kawasan Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. Berdasarkan data citra satelit modis yang kita ada hari ini tanggal 26, update tanggal 26 jam 5, itu berdasarkan data yang kemarin tanggal 25, itu tercatat untuk wilayah Sumatera secara keseluruhan terdapat 473 titik api. Untuk di wilayah Sumatera Utara itu terdapat 28 titik panas, dan untuk di daerah Riau itu tercatat ada 144 titik panas. Untuk memadamkan titik api agar tidak semakin meluas, dua buah helikopter milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau pun diterjunkan, melakukan operasi di wilayah Pulau Barat, Kabupaten Pengkalis, dan Port Batasan Pekanbaru, serta Kabupaten Kampang. Laporan terakhir sudah dapat dibadamkan lebih kurang 1.014 hektare. Jadi sisa-sisa itu kita berupaya untuk tetap melakukan pemadaman, sehingga dengan bantuan heli dari BNDB, mudah-mudahan dapat mengurangi titik-titik api yang ada di Sumatera ini, sesuai di Riau. Akibat kepekaran hutan, kabut asap tebal dan aroma bau menyengat membuat keluarga sesak nafas. Di kota Pekanbaru, Riau, sekolah-sekolah juga terbalut kabut asap, dan bukan tidak mungkin kabut asap bisa merembet ke negara tetangga. Ironisnya, di tengah upaya pemadaman titik api yang begitu sulit, disebabkan cuaca kering serta tiupan angin kencang, masih terdapat oknum yang sengaja membakar hutan demi pembukaan lahan perkebunan seperti yang terjadi di Jalan Arengka, Pekanbaru. Penegakan hukum lain, sekaligus itu sok terapi, kalau ditanya tidak ada ini lahan yang punya, yang punya tidak ada, maka pihak kepolisian mentancapkan itu pelang, tulisan ini masih terkait dengan masalah hukum, kahutlah, pasang aja. Siapa yang punya lahan itu, silahkan datang bawa alat bukti kepada pihak kepolisian, sehingga jelas nanti pengusutannya inilah hannya siapa. Kadang-kadang ada yang tidak mengaku. Kemarau panjang yang terjadi tentu akan berdampak pada menurunnya produktivitas gabah pada musim panen yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah sikap pemerintah dan seluruh instansi terkait menanggulangi ancaman bahaya sampai kemarau pergi berganti. Tim Liputan, Berita 1.